Hai teman-teman, sebelum menonton, subscribe dulu ya supaya tidak ketinggalan video lainnya Halo anak-anak, duduk dengan tenang ya, karena sebentar lagi kakek akan bercerita Kali ini kakek akan bercerita tentang kisah awal mula kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dahulu kala terdapat zaman kegelapan, zaman itu disebut zaman jahiliyah Ada satu kaum yang berkuasa pada zaman itu, kaum itu bernama kaum Kurois Mereka sangat kaya raya, namun itu didapat dengan cara yang tidak halal Menguras rakyat kecil, berjudi, curang, dan perbudakan yang sangat kejap Kaung Kurois bertempat tinggal di kota Mekah Kota Mekah ramai dikunjungi masyarakat karena tempatnya yang strategis Terlebih lagi, di Mekah terdapat Kaabah yang setiap harinya banyak dikunjungi orang dari berbagai penjuru dunia Hal itu membuat gubernur Yaman bernama Abraha merasa iri terhadap keramaian kota Mekah Abraha berencana untuk menghancurkan Kaabah dengan menggunakan pasukan gajahnya Ketika Abraha dan pasukan bergajahnya ingin menyerang Kaabah Tiba-tiba datanglah ribuan burung ababil membawa batu dari neraka Batu-batu itu dijatuhkan tepat mengenai pasukan bergajah Abraha Dalam sekejap pasukan Abraha berhasil ditaklukan Kaabah pun selamat Pada tahun itu ada seorang wanita bernama Aminah yang melahirkan seorang anak laki-laki bernama Muhammad Ialah Nabi terakhir yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan umat manusia dari zaman kejahilihan Ia dilahirkan pada hari Senin 12 Rabiul Awal Tahun Gajah Begitulah kisah awal mula kelahiran Nabi Muhammad SAW Terima kasih telah menonton